Ini mungkin pertanyaan saya Pak Mungkas, Pak. Bapak lama menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden, tentu berinteraksi langsung dengan Presiden. Pak Jokowi sudah hampir memimpin negeri ini hampir 10 tahun lah, hampir. Saya kepingin Bapak memberikan kesannya, Pak. Apa kesan Bapak terhadap Pak Jokowi Dodo, terutama kedekatan Bapak ketika Bapak jadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden tentu saja. Bagi saya yang menonjol, yang saya ingat sederhana ya. Sederhana. Makannya sangat sederhana. Kemudian pakaian, ya kebutuhan hari-hari itu nggak ada yang kemudian di luar dugaan nggak ada. Sangat-sangat sederhana. As if he was not the president. Seolah-olah beliau bukan Presiden. Kesannya gitu ya Pak. Dan kalau makan pun ya kadang-kadang restoran. Tapi bukan restoran yang gede-gede. Restoran justru yang ya sebiasa aja. Kayak kita-kita ini juga gitu. Kalau di Solo udah jelas, restorannya itu restoran yang benar-benar kecil lah Mas. Hanya karena kami ini harus ikut, perangkat pengaman ini harus ikut. Jadi itu yang kadang-kadang membatasi. Beliau maunya yang kecil aja, tapi karena perangkatnya ini banyak kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita nonton semua. Itulah Presiden. Peduli, kalau beliau makan ya semua harus makan ikut. Sepanjang Bapak tahu, yang paling disukai Pak Jokowi itu makanan apa sih Pak? Kalau sepanjang Bapak tahu loh. Apakah tempe bacem kek atau apa gitu. Kayaknya tengkleng. Kambing yang lebih banyak tulangnya dengan lemaknya. Itu yang beliau sukai ya Pak. Ya seingat saya ya. Dengan bakmi godok lah. Oh bakmi godok. Karbohidratok itu. Pak, ini terakhir benar. Bapak pernah dalam tandat petik dimarahin nggak sama Pak Jokowi? Wah sering. Benar Mas. Sering saya. Tapi gini loh Mas, Marahnya tuh bukan berarti marah-marah. Nggak. Karena kan memang beliau orangnya apa ya. Tidak impulsif. Tidak ekspresif. Mengekspresikan kemarahan tuh nggak. Kita hanya lihat dari wajah aja. Wah marah nih. Wah marah nih. Kan satu tahun tujuh bulan Mas. Tiap hari. Jadi ya lama-lama tahu. Hafal ya Pak ya. Hafal. Nah, kalau sempat beliau. Saya nggak ingin acara saya tuh harus sederhana. Tapi harus diatur. Itu bagi saya udah marah. Dan beliau ngomong itu kan misalnya nggak. Bukan orang yang nggak sabaran. Misalnya sekali terus negur. Modelnya nggak gitu. Sekali terjadi. Dua kali terjadi. Tiga kali baru ngomong. Jadi kalau saya ditegur. Berarti sudah kebangetan lah. Karena beliau modelnya kan bukan orang yang langsung. Iya, iya. Bukan yang begitu. Jadi berarti udah dipendam beberapa kali. Memang kebangetan gitu. Iya, iya. Saya sampai. Yang saya ingat di Maren itu karena rangkaian tadi. Dan jalan ditutup. Oh jalan ditutup. Pandiga kan saya sudah bilang. Jangan ditutup. Siapa? Saya salah. Saya ini rasanya udah detail sekali ngasih. Masalahnya kan yang naik dinas ini dia rolling mas. Jadi saya misalnya ngasih tau hari ini. Jangan ditutup. Begitu besok udah ganti. Dan shift itu bukan dua shift. Kadang-kadang bisa tiga shift atau empat shift. Jadi tiap hari harus ngomong terus kan. Begitu saya lupa. Saya pikir. Udah kan kemarin udah saya bilangin. Ternyata orangnya baru. Gitu lagi. Tapi itu yang harus saya perbaiki. Gitu ya Pak? Iya. Baik Pak Andeka. Terima kasih banyak atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Semoga Bapak nanti tetap bisa memberikan sumbangsi kepada negeri ini. Karena Bapak masih muda. Masih semangat Pak ya. Sekali lagi terima kasih Tribuners. Tapi kan ngobrol kita. Moga-moga kita mendapatkan manfaat. Karena beliau ini bukan orang kaleng-kaleng. Saya Feby Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai Sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.